bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di masa pandemi ini kita akan melaksanakan PJJ pebelajaran jarak jauh ada pun materi-materi yang akan saudara ikuti dan saudara dilaksanakan itu diantaranya untuk minggu ini kita akan ke materi pencapan burn out apa itu burn out pencapan burn out atau pencapan bakar biasanya diaplikasikan untuk serat campuran misalnya polester kapas polester ion yang salah satunya adalah berupa selulosa yang mana yang akan diben atau dibakar yaitu selulosanya pencapan burn out adalah pencapan yang menggunakan pasta yang bersifat merusak jadi pastanya itu akan diisi dengan suatu jad yang dapat melarutkan serat misalnya saudara pernah melakukan proses pelarutan serat serat selulosa waktu itu dengan asam sulpat pencapan burn out ini juga sama yaitu metodenya burn out meliputi burn out total dan burn out parsial nah burn out total yaitu pencapan untuk menghilangkan seluruh dari selulosanya jadi kalau misalnya polester kapas polester kapas 50-60 misalnya ya nah yang kapasnya kita hilangkan semuanya ya nah tetapi beda lagi dengan pencapan burn out parsial ya jadi burn out parsial itu hanya dihilangkan area tertentu saja ya itu biasanya untuk menghilangkan beberapa persen dari selulosa yang terdapat dalam campurannya misalnya polester kapas 50-50 ya nah parsial kapasnya ingin dihilangkan berapa persen 30 atau 20 atau 40 itu bergantung kepada hasil nanti estetikanya pengen seperti apa ya nah faktor apa saja yang berpengaruh dalam pencapan burn out ya nah yaitu pertama tentunya komposisi campuran serat ya kemudian juga konstruksi kain atau tenunannya kemudian teknik atau proses pencapannya ya nah kondisi pada saat burn out juga berpengaruh ya kemudian kepekaan serat terhadap jad burn out ya nah kemudian daya absorpsi kain ya fiskositas pasta cap juga mempengaruhi ketajaman dari daya penetrasi jad pasta burn out ya nah ini penetrasi pasta cap larutan burn out nah itu juga tentunya tadi disebutkan bahwa fiskositas pasta cap juga membantu ya nah bagaimana metode pencapan nah untuk pencapan burn out total ya nah itu artinya kapasnya akan dihilangkan ya misalnya satu kain terdiri dari benangnya campuran pasta kapas arah lustri dan pakannya ya ingin dihilangkan semuanya ya nah itu tentunya nanti akan jadi menerawang ya dari satu anyaman benang itu terdiri dari campuran dihilangkan kapasnya saja nah itu tentunya bisa menggunakan metode padding dengan asam sulpat ya yang paling tidak asam sulpatnya 60-70% ya di padding dengan WPU 80-90% ya kemudian didiamkan dulu selama 15 menit 20 menit atau 25 menit ya itu bisa diparyasikan nah lamanya waktu ini tentunya akan mempengaruhi daya kerja dari jet burn out ya itu asam sulpat nah setelah selesai proses itu kemudian nanti dinetralkan dengan alkali ya alkali yang kita gunakan alkali lemah yaitu Na2CO3 ya kemudian setelah dinetralkan kemudian dibilas ya kemudian dikeringkan dengan 100 derajat celcius ya selama 2 menit ya baru setelah itu bisa dilakukan proses pengurangan berat ya nah ya berapa persen berapa banyak ya nah itu tergantung dari lamanya juga dan juga konsentrasi asam sulpat ya ini burn out ini metode ini bisa seperti apa namanya wage reduce ya kalau dipoleh ester tapi kalau di kapas eh tc maksudnya itu bisa dengan asam sulpat seperti ini nah kemudian burn out parsial nah parsial artinya sebagian saja ya nah metode penciapannya bisa disiapkan pasta cap ya nah pasta capnya itu nanti mengandung jad perusak ya itu biasanya garam logam yang akan menghasilkan asam ya nah misalnya AL2SO4 3 kali ketika nanti di proses suhu tinggi dipanaskan dia akan menghasilkan asam sulpat yang juga akan melarutkan selulosa ya kemudian di proses pencapan selanjutnya dikeringkan 100 derajat celcius ya 1 sampai 2 menit ya selanjutnya di baking nah pada tahap baking ini ya baking bisa dari mulai 150 sampai 170 derajat ya nah disini ini peranan baking ini akan membantu menguraikan AL2SO4 ya menjadi asam sulpat ya nah tentunya ini temperatur ataupun lamanya waktu akan sangat berpengaruh juga ya terhadap hasil benot ya kemudian pencucian ya dengan sabun ya seperti apa namanya biasanya sabun kita gunakan tipol 1 gram per liter dan Na2SO3 kemudian dipanaskan ya dicuci nah ini alat dan bahan yang seperti ini gelas plastik batang pengadung pipet retes pipet ukur ya seperti yang biasa saudara gunakan untuk proses pencapan ya kemudian bahan-bahan nah kita gunakan pengental yang tahan asam ya paket bisa misalnya tamarin gliserin sebagai jat higroskopik ya kemudian AL2SO4 3x ini sebagai jat benot asam tartrat nah ini membantu proses apa namanya memberikan pH ya mengatur sebagai buffer pH kemudian kita pakai jatwannya dispersi juga bisa untuk mewarnai kain yang tertinggal ya poliesternya supaya kita melihat seperti apa yang dapat dibakar seratnya kemudian pakai jat anti reduksi jat ben dispersi juga karena kita pakai jatwannya dispersi kemudian kainnya polestar kapas polestar kapasnya bisa bervariasi tergantung campurannya banyak kapasnya atau banyak polesternya itu juga akan mempengaruhi hasil daripada pembakaran pencapan bakar atau benot ini kemudian resep untuk resep ini tamarin kita buat 10% mungkin saudara masih ingat 10% artinya berapa 10 gram per liter atau 100 gram dalam 1 kg kemudian pencapan resep pencapan yaitu pengental yang tadi dibuat yang 10% 600 gram gliserin itu membantu hidroskopik hal 2SO4 3 kali itu 1 banding 1 artinya kalau kita bikin 10 gram hal 2SO4 maka airnya pun sama 10 gram atau 100 gram ini nya 100 gram juga airnya kemudian baru dipariasikan 150 sampai 300 gram per 1000 gram pasta kemudian jad warna dispersi kita buat 30 gram untuk warna sedang asam tartrat itu untuk membantu PH ini mateksil sebagai jad anti reduksi dan cetamol ini sebagai jad pendispersi ini fungsi jad yang tadi barusan sudah dibahas juga ini fungsi jad dan seterusnya kemudian untuk diagram alir proses yaitu persiapan pencapan itu biasa penimbangan berat kain awal jadi kain awal itu ditimbang kalau terutama untuk yang pencapan benot total kemudian pencapan jad warna drying maksudnya ini pencapan jad warna dan benot kemudian dikeringkan baking bisa 180 ya tadi 150 sampai 180 2 menit pencucian pengeringan dan bisa di evaluasi pengurangan berat kain untuk benot total tapi kalau benot parsial juga sama bisa di diperiksa di evaluasi seperti ini kemudian data hasil percobaan nah disini ini ada data hasil percobaan kain yang diproses benot ada 4 macam kain dengan variasi menggunakan AL 243 kali itu dari 150 sampai 300 gram selang 50 gram ini ada berat awalnya seperti ini kemudian berat akhirnya juga nah untuk selanjutnya adalah saudara amati dari data hasil percobaan yang ditampilkan tersebut nah saudara buat resep seperti pencapan-pencapan sebelumnya saudara sudah biasa membuat resep untuk pencapan 2 itu hitung kebutuhan jad yang dibutuhkan untuk 5 orang 5 orang biasanya berapa gram 75 gram A nya satu warna nah itu kita buat satu warna saja karena untuk kewarnaan dispersi kemudian yang kedua yaitu lakukan analisa berdasarkan parameter pengurangan berat dan kenampakan secara visual kira-kira seperti apa apabila ini apa namanya terjadi pengurangan yang berat dari hasil proses blend out selamat menikmati 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 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas perhatian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati